Sebelumnya, Bapena setelah menjabarkan data pada bulan April lalu terkait tujuh isu yang terjadi dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia. Dalam data tersebut, tujuh isu diantaranya adalah penurunan kualitas lingkungan, kualitas tata kelola yang rendah, kapasitas SDM pariwisata rendah, keterbatasan aksesibilitas, kurangnya investasi, pelayanan kurang prima, dan minim kesiapsiagaan bencana. Dalam menanggapi hal ini, menurut Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat, pemerintah harus turut mendorong dalam mencari solusi terkait sejumlah isu yang ada. Tak hanya itu, menurut Lestari, dalam pembangunan pariwisata perlu adanya kolaborasi antar kementerian dan lembaga agar pembangunan pariwisata terselesaikan sehingga dapat membantu perekonomian nasional.